Pemirsa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Mahbub Daryanto membuka kegiatan bimbingan manasik haji bagi calon jamaah haji Kabupaten Bintan. Kegiatan dilaksanakan di Kampus Tainsar Kepri, Ceruk Ijuk Bintan dari 27 hingga 28 April 2024. Dalam arahannya, Kakak Wil Kemenang Kepulauan Riau Mahbub Daryanto mengatakan pemerintah masih mengusung semangat haji Ramah Lansia. Untuk itu pendekatan yang digunakan oleh para petugas tahun ini memberikan layanan optimal kepada para jamaah Lansia. Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Herman Zarudin, dalam sambutannya mengatakan jumlah jamaah yang menjadi peserta manasik di Kabupaten Bintan sebanyak 82 orang. Jumlah itu terdiri dari jamaah asal bintan timur 38 orang, Mantang 3 jamaah, Bintan Pesiesir 1 jamaah, Gunung Kijang 6 jamaah, Lawapaya 4 jamaah, Teluk Bintan 2 jamaah, Tambulan 3 jamaah, Teluk Sebung 4 jamaah, Sri Kuala Lobam 4 jamaah, dan Bintan Utara 17 jamaah. Jamaah Bintan tergabung pada kloter 1 bersama jamaah haji asal Tanjung Pinang, Bintan dan Natuna. Masuk asrama haji batam pada tanggal 11 Mei 2024, dan diberangkatkan menuju Madinah tanggal 12 Mei 2024, dengan maskapai Saudi Arabia Airlines. Kuala tersatu dijadwalkan akan kembali ke tanah air tanggal 22 Juni 2024. Rizky TV Kepri dari Bintan mengabarkan.